Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Nendoroid Spongebob Squarepants Jadi kali ini kita kembali lagi mereview dan juga unboxing Spongebob Squarepants Tapi kali ini menarik banget karena ini adalah action figurnya Spongebob Dan ini kolaborasi sama brand dari Jepang guys Yaitu Nendoroid dari Good Smile Company Dan ini pun secara harga juga menarik banget Karena ini harganya murah yaitu di bawah sejuta Cukup signifikan perbedaannya sama figur Spongebob yang terakhir kali gue review dari Super 7 Yaitu 1,7 juta guys Dan setelah gue lihat harganya segitu Iklannya juga menarik yang dimana dia punya banyak sekali aksesoris Makanya gue tertarik banget buat bahas Jadi itu dia kenapa gue mau mengangkat figur satu ini di video kali ini Dan seperti biasa sebelum kita bahas figurnya Pertama-tama kita bahas dulu mulai dari box Yang kira-kira seperti ini Boxnya kotak begini aja ala Nendoroid Dan kelihatan lebih gede gak sih? Sebenernya bukan lebih gede sih Tapi lebih tepatnya kalau gue bandingin kayak lebih lebar gitu loh Karena seperti yang gue bilang tadi Ini Spongebob emang banyak sekali aksesorisnya guys Dan harganya juga terbilang murah Kita bisa lihat dari tampak depannya Yang kira-kira seperti ini Ada logo Nickelodeon dan juga Spongebob Ada logo Good Smile Company Ada logo Nendoroid dan juga produk nomornya Dan juga ada Spongebobnya yang lagi mejeng seperti ini Dan di window-nya ini kita juga bisa melihat Kalau dia ini banyak sekali aksesorisnya Bahkan ada spare ekspresi juga Jadi kita lihat aja nih abis ini Pas di unboxing kita bakalan dapet apa aja ya Yang jelas sih kita bakalan dapet peliharanya ya Itu si Bambang Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Ada beberapa pose dari mainan Spongebobnya Tampak belakangnya kira-kira seperti itu Sama aja ke tampak samping-sampingnya Cuma ada snapshot dari beberapa pose dia Dan juga aksesoris lainnya Sisanya ya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca Tampak banyak kira-kira seperti itu Cuma ada logo, produk nomor dan juga mainannya Dan tampak atasnya pun juga sama aja kayak gitu Ya cukup rapetitif ya ini boxnya Seperti biasa Nendoroid kayak kurang seru aja gitu loh boxnya Jadi ya kira-kira seperti itu packaging dari Nendoroid Spongebob Squarepants ini Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung kita unboxing Spongebobnya Sema-sema Jadi seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita Kunaik kesayangan kita Langsung saja kita selepetin kayak gini Dan kita buki ya guys ya Dan kita lihat isinya seperti apa Satu, dua, dan juga tiga Alright, alright, alright Wow, kita bahkan gak cuma mendapatkan spare kepalanya doang Buat ekspresinya Tapi kita disini juga mendapatkan matanya guys ternyata Jadi langsung kita ambil layer pertamanya ya Satu, dua, tiga Alright, alright, alright Yes, Spongebobnya cukup kecil sih seperti punya kalian Tapi untuk detailnya menurut gue cukup bagus loh Walaupun kurang bintik-bintiknya doang ya Ini bintik-bintiknya gak diwarnain warna hijau nih sama mereka nih Dan gue juga suka banget boxnya ini Karena backgroundnya itu adalah Krusty Crab guys Ini menarik sih buat tambahan sentuhan art di bagian boxnya Karena ini bisa jadi backdrop juga buat kita foto-fotoi nanti Dan anyway untuk Spongebobnya sendiri Kira-kira seperti ini penampakannya Gimana? Lucu banget kan? Karena buat gue pribadi ini cukup lucu sih Cukup terpancar keriangan dari mukanya si Spongebob kayak gini guys Dan seperti biasa ini yang pengen banget gue bahas nih Aksesorisnya Karena kita mendapatkan cukup banyak aksesoris seperti ini Mulai dari spare tangannya lengkap dengan lengannya Ada yang menggepal, ada yang tangan jempol, ada yang megang spatula Dan juga megang Krabby Patty Dan cukup detail loh ini Krabby Patty-nya Nextnya kita mendapatkan spare kakinya yang deguk seperti ini Supaya dia bisa diposein lagi lari kayak gini ceritanya Nextnya kita mendapatkan spare matanya kayak gini Yang gampang banget dibongkar pasangnya Tinggal dicolokin aja ke lubangnya seperti ini Selanjutnya kita mendapatkan spare ekspresinya kayak gini Yang bedanya disini dia senyumnya mingkem gitu Gak ngebuka mulutnya Lalu kita juga mendapatkan topinya dia Yang gampang banget dipasangnya Tinggal diselipin aja di bagian atasnya Dan udah dia tinggal dijepit doang Dan dia langsung nempel jadi topinya Spongebob Nextnya kita juga mendapatkan peliharaannya Yaitu Bambang Dan terakhir kita mendapatkan stand base-nya Yang bener-bener ciri khas Nendoroid banget Polos kayak gini Banyak lubang-lubangnya Dan juga stand-nya itu bengkok-bengkok guys Jadi itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan Dari packaging Jahanam ini Dan sekarang seperti biasa Apa mantra-nya teman-teman? Packaging adalah sahabat Benar sekali Packaging adalah sahabat Baik ya ya Oke jadi itu dia tadi prosesi unboxing Dan juga first impression dari Spongebob Squarepants By Nendoroid ini Dan sekarang supaya kita tahu apa aja plus minusnya Langsung saja kita bahas detail-detailnya Let's go Oke jadi ini dia tampak lebih detail dari Spongebob Squarepants Dan juga peliharaannya Yaitu Bamba Dan sekarang kita akan bahas detail-detailnya dari Spongebobnya dulu guys Kalian bisa lihat detailnya kira-kira seperti ini penampakannya Bener-bener rapi banget sih Gue ngeliatin semua cetakan, paint job, dan juga lain-lainnya Bahkan ini yang gue suka banget Yaitu di bagian matanya Spongebob guys Yang dimana dia tuh ada gradasi warna gitu Di bagian pupilnya Dan gradasinya itu dibikin dari bintik-bintik warna putih gitu loh Dan itu paint jobnya bener-bener rapi banget Nggak ada miss paint apa-apa Dan poin kedua yang gue suka adalah di bagian mulutnya ini sih Karena ini bener-bener di scalp sampai dalam kayak gini loh Jadi ini mulutnya, kalau kalian perhatiin Dia itu sama giginya dibikin misah gitu Giginya agak ke depan gitu Dan bagian rongga mulutnya agak menjorok ke dalam kayak gitu Jadi kayak bener-bener kayak rongga mulut beneran gitu loh Lidahnya pun dibikin menonjol Sehingga menimbulkan ilusi dia punya lidah beneran di mainan kali ini Untuk minusnya sendiri, palingan di bagian bulet-buletannya doang Dia nggak ada cet apa-apa Bener-bener polos aja kayak begini guys Tapi gue nggak komplain juga Karena kalau gue lihat di beberapa filmnya Spongebob yang 3 dimensi Dia emang kadang nggak kelihatan ada hijau-hijau nya gitu loh Kayak kuning aja gitu sih Cuma buat gue kalau dijadiin mainan menurut gue akan lebih kece lagi Kalau dia tetap ada hijau-hijau nya Karena itu ciri khas Spongebob banget Kalau kita inget sama dia yang di kartunnya ya nggak sih Cuma it's not a big deal sih Palingan cuma di bagian samping-sampingnya doang nih Yang gue kayak agak gregetan gitu loh Ini bukan nggak ada lagi warna hijau nya Tapi bulet-buletannya bahkan nggak ada sama sekali guys Tapi nggak apa-apa karena at least sebagai mainan Dia udah detail dan juga cakep banget seperti ini Untuk bagian celananya sendiri Kira-kira seperti ini Bener-bener sama kayak omongan gue Mereka rapih banget bikin detail dan juga penjoknya Nggak ada miss paint yang mengganggu mata sama sekali Bahkan untuk bagian-bagian kecil kayak misalnya Kawas kakinya, Krabby Patty nya Dan juga topinya dia Ini juga walaupun kecil tapi catnya juga bagus banget Jadi emang secara detail seperti biasa Nendoroid emang bagus banget sih Dan nggak cuma detailnya doang yang jadi nilai jual di mainan kali ini Tapi mekanisme kita ganti-ganti ekspresinya Itu juga juara banget Gampang banget coy Caranya gimana? Caranya tinggal tarik aja bagian bawahnya ini Nah, kayak gitu dan tinggal tarik bagian atasnya Nah, kalau udah kita tinggal pasang aja spare ekspresinya guys Masangnya pun cukup gampang Tinggal dicolok aja kayak begini Ah, dan dia langsung nempel seperti itu Kokoh banget lagi, kuat banget coy Dan ekspresinya satu ini yang mingkem ini juga kurang lebih detailnya sama sih Sama-sama bagus cuma versi mingkemnya aja Jadi mulutnya tertutup aja kayak gini Tetep ada giginya Dan juga ada bibir bawahnya yang ceritanya kegigit sama giginya ini guys Jadi kurang lebih kayak gitu sih Detailnya cukup simpel tapi rapi banget Dan untuk artikulasinya sendiri juga ini luwes banget Kayak nendoroid pada umumnya Kayak enak banget buat digerak-gerakin gitu loh Mulai dari tangan yang bisa muter-muter full kayak gini Bisa ke atas juga ke bawah secara leluasa Lengan yang bisa diputer-puter full seperti ini Bahkan pergelangan tangannya pun juga bisa muter-muter kayak gini guys Basically emang semuanya bisa muter karena emang dia bongkar-pasang gitu sih Kakinya ini bisa diputer-puter kayak begini luwes banget Dan lagi-lagi semua partnya ini bisa diputer-puter full Karena basically dia bisa dibongkar-pasang juga guys Jadi overall yang bisa gue highlight Walaupun mereka ini semua bongkar-pasang Tapi gak letoi gitu loh Dan itu yang bagi gue menjadi hal wajib buat mainan nendoroid pada umumnya Kayak emang mereka spesialisnya disitu gitu loh Jadi dengan segala artikulasinya juga detailnya Spongebob ini bisa poso-poso kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ataupun kayak gini Overall emang gak begitu banyak yang bisa dibahas dari mainan Spongebob kali ini Karena emang dia kotak begini aja sih guys Artikulasinya terbatas sekali di bagian badan dan juga mukanya Ya gimana orang mukanya segede badan? Minusnya cuma di bagian samping-samping sama atasnya aja sih Kenapa gak ada lubangnya sama sekali gitu loh Tapi buat aksesoris, detail dan juga paint jobnya menurut gue mereka udah nge-cover banget dari semua yang diperlukan Bahkan gue juga suka banget di bagian sepatunya dibikin mengkilap gitu Udah kayak sepatu yang abis disemir beneran Jadi ya untuk harga di bawah sejuta menurut gue ini oke banget sih Tapi menurut kalian gimana guys? Berapa tingin kepuasan kalian dari 1-10 buat mainan Spongebob dari Nendoroid ini? Silahkan komen di bawah Nah sekarang kita masuk ke perbandingan ukurannya nih Dengan tinggi kurang lebih 9 cm Ini dia perbandingan Spongebob dari Nendoroid Kalau misalnya disandingin sama Spongebob by Super 7 Spongebob dari Bendy Fix Spongebob dari Mighty Jax Spongebob dari Popmart Dan tentunya terakhir Woni Buntung Dan sekarang buat nanya harganya bravo Ini Nendoroid Spongebob Squarepants Waktu gue beli dia itu harganya lagi diskon dari Rp760.000 jadi Rp799.900 guys Dan apakah worth it dengan harga segitu? Menurut gue worth it-worth it aja Apalagi buat lo semua yang suka sama Spongebob Squarepants Karena dengan harga segitu Lo bisa mendapatkan 1 figure ini Aksesorisnya yang banyak banget Detailnya juga cakep banget Dan juga artikulasinya yang cukup luas bagi gue Ini juga bisa jadi alternatif Buat kalian semua yang pengen punya figure Spongebob Tapi gak terlalu mahal kayak Super 7 punya Yang dimana gue pernah review itu harganya Rp1.700.000 guys Jadi ya walaupun ukurannya lebih kecil sedikit ya Tapi bagi gue dengan perbedaan harga Rp1.000.000 Ini worth it sih Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah Spongebob ini worth it dibeli dengan harga Rp700.000? Silahkan taruh komentar kalian di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli Langsung saja sikat link di bawah Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Medrenalin Semoga kalian bertahan di channel gue Dan ingat Mainan adalah Teman Bayangnya Jadi ini Caranya gimana? Caranya Jangan lupa Shah ructured